permasalahan pembayaran antara facebook profil dan fanspec halaman apakah bisa menjadi satu akun pembayaran ini terkait di dua akun yang pertama dunia liar ini adalah halaman terus kemudian ini adalah akun mode profesionalnya yang sudah monet iklan in stream dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman ya mengenai pembayaran antara fanspec dan facebook profil mode profesional apakah bisa menjadi satu bang pertanyaan-pertanyaan ini sering banget muncul di kolom komentar dan di grup telegram ya nah tentunya teman-teman yang masih pemula juga pengen tau nih gimana proses pembayaran antara fanspec dan facebook profil mode profesional ini namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini silahkan klik dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar facebook monetisasi dari channel akun original ini karena di akun original ini kita akan terus membahas cara menghasilkan uang dengan cara yang sebenar-benarnya dan terbukti real teman-teman bisa cek lah ya langsung saja teman-teman ya kita menuju ke pembahasan utama jadi banyak banget nih sering banget ditanyakan mengenai permasalahan pembayaran antara facebook profil dan fanspec halaman apakah bisa menjadi satu nah di kesempatan kali ini saya ingin keterangkan kepada teman-teman nih untuk proses pembayarannya jadi untuk melihat cara proses pembayaran antara facebook profil dan halaman fanspec ini kurang lebihnya sama ya jadwalnya sama terus kemudian proses pembayarannya juga sama minimal 100 us dollar baru bisa ditransfer ke rekening kita namun disini yang sering banget ditanyakan yang dibingungkan oleh teman-teman itu apakah bisa menjadi satu jawabannya bisa teman-teman ya karena disini saya sudah melihatnya dan sudah membuktikannya sendiri bahwasannya proses pembayaran antara fanspec halaman dan facebook profil ini bisa menjadi satu buktinya mana bang oke langsung saja teman-teman klik nanti ya kalau teman-teman sudah mempunyai fanspec halaman dan facebook profil mode profesional yang sudah monetisasi teman-teman tinggal klik saja di bagian lihat dashboard atau juga bisa teman-teman klik di bagian garis 3 pojok ya terus kemudian pilih mode profesional terus kemudian teman-teman scroll ke bawah nah disini ada menamanya fitur pembayaran ya di fitur pembayaran ini teman-teman bisa melihat akun pembayarannya antara fanspec halaman dan facebook profil mode profesional itu sudah menjadi satu contohnya saja ini sekedar contoh ya saya tidak menggunakan akun utama saya karena itu sangat beresiko tinggi ya saya ingin mencontohkan dengan akun yang sering saya gunakan untuk tutorial saja klik saja di bagian pembayaran nah disini untuk akun pembayarannya atas nama saya sendiri ya dan disini saldonya 0,02 ini untuk facebook profil ya facebook profil nah nanti teman-teman bisa lihat nah ini profil ada tulisan profil terus kemudian kalau kita pindah ke halamannya atau fanspecnya dunia liar ini fanspec ini sudah monetisasi fitur bintang nah langsung saja kita coba lihat untuk pembayarannya terus kemudian kita klik dashboard profesional kita scroll ke bawah kita cari pembayaran ya kita masuk ke pembayaran disini saldonya sama teman-teman ya 0,2 nah jadi untuk pengumpulan saldo penghasilan antara fanspec halaman dan facebook profil mode profesional itu sama asalkan untuk admin pembayarannya sama ya maksudnya halamannya itu tertaut dengan facebook mode profesional yang sudah monetisasi contohnya halaman ini halaman ini admin utamanya adalah facebook mode profesional yang sudah monetisasi tadi teman-teman nah kita klik kita kembali nah ini adalah admin utamanya ini ini adalah akun admin utamanya dan kalau kita lihat di fitur pembayaran tadi ya di fitur pembayaran sini untuk untuk mengecek lebih jelasnya lagi teman-teman klik pembayaran terus kemudian teman-teman lihat di bagian pengaturan ya tanda gear pojok atas kita klik seperti ini nah disini ada tulisan pengaturan pembayaran ya di bagian ini payout method terus kemudian kita teman-teman klik ya tanda panahnya disini ada yang namanya pembayaran bintang ya ini fitur yang sudah aktif di facebook mode profesional dan fanspec akun pembayaran ini terkait di dua akun yang pertama dunia liar ini adalah halaman terus kemudian ini adalah akun mode profesionalnya yang sudah monet iklan in stream dan star sedangkan untuk dunia liar ini adalah halaman yang sudah monet fitur bintangnya teman-teman oke nah jadi sudah jelas banget dan apabila nanti teman-teman ingin mengganti akun pembayaran teman-teman tinggal klik update ini saja teman-teman tapi harus teman-teman perhatikan ya untuk mengupdate atau merubah akun pembayaran itu akan menunda gajian yang sudah dijadwalkan terus kemudian nih teman-teman lihat kalau ingin mengupdate info pajak teman-teman tinggal klik di bagian ini ya info pajaknya teman-teman tinggal klik saja di bagian garis atau tanda panahnya disini juga sudah tertaut akun pajak ini sudah tertaut di dua akun juga antara halaman dunia liar dan facebook mode profesional akun saya oke jadi intinya pada pembahasan kali ini gaji dari facebook dan halaman itu bisa menjadi satu teman-teman ya jadi nanti penghasilannya akan terkumpul menjadi satu di satu akun pembayaran nah untuk melihat admin pembayarannya dimana bang teman-teman tinggal scroll ke bawah ya masuk di bagian gear teman-teman scroll ke bawah nanti disini ada yang namanya admin halaman nih admin halamannya hanya satu jadi buat teman-teman yang masih bingung mengenai proses pembayaran antara halaman fenceback dan facebook mode profesional itu apakah bisa menjadi satu jawabannya adalah bisa teman-teman ya jadi jangan khawatir lagi dan jangan bingung nih apakah masih bisa menjadi satu atau tidak jawabannya adalah bisa teman-teman oke jadi itu ya untuk informasi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila nanti masih ada pertanyaan teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar facebook monetisasi dari channel akun original ini dan kalau tidak keberatan teman-teman bisa bergabung di grup telegram ya creator FB original ini adalah grup resmi dari channel akun original ini disitu kita akan membahas seputar facebook monetisasi teman-teman bisa bertanya sepuasnya dan mencari solusi permasalahan teman-teman untuk mengembangkan facebook mode profesional ataupun halaman oke mungkin cukup sekian dulu ya untuk informasi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati